Kedai jikim busun senggak kanyo idil haku Lonceng bunyi tanda masuk kelas Guru masuk mulai mengajar Bekerjalah kamu dengan ikhlas Wujudkan apa yang direncanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin Oke teman-teman semuanya Alhamdulillah nih seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi Dan menemani kegiatan teman-teman online semuanya ya Di video kali ini teman-teman seperti yang udah kalian lihat di judul ya Dahun dan udah kebacalah gitu ya Aku tuh lagi di pasar Dan ini tuh aku biasa ya teman-teman Sampai pasar sarapan dulu Karena tadi pagi tuh udah lumayan nguprek di dapur gitu ya Sebelum merangkat ke pasar dan rasanya itu udah kuruyuk-kuruyuk gitu ya Rasanya perut aku kayak udah lapar gitu teman-teman Makanya udah sampai di pasar aku tuh sarapan dulu Kenapa gitu ya teman-teman aku tuh kayak gak ada gitu ya bikin vlog di pasar itu yang pakai sound asli Dikarenakan memang teman-teman di pasar itu tuh ya kayak apa namanya Kayak ada suara musik orang amin Itu tuh pagi-pagi teman-teman udah pada datang gitu ya Belum lagi yang jualan-jualan es krim gitu ya Ya ampun itu takutnya nanti tuh malah musiknya kayak mengandung hak cipta gitu loh teman-teman Jadi udah aku tuh mau cari jalan aman aja Nah teman-teman disini tuh setelah aku sarapan Disini aku lanjut buat beli cabai rawit ya Teman-teman bukan cabai rawit sih Beli cabai lah maksudnya ya cabai rawit juga Terus aku tuh sambil ngobrol-ngobrol juga gitu ya Sama mama yang ada disini gitu ya Banyak banget sih mama tuh yang cerita Kalau sekarang itu lagi musim banget sakit ya Dari mereka yang sakit anak-anak gitu ya Kayak batuk, pilek gitu teman-teman Sakit mata gitu ya Terus juga gatel-gatel gitu katanya ya teman-teman Ya mungkin karena efek dari cuaca gitu ya Apalagi teman-teman sakit mata ya Karena kan sekarang itu lagi musim banget loh teman-teman Kayak apa namanya Kayak bukan nyamuk sih teman-teman Tapi itu kecil-kecil banget gitu loh teman-teman Dan itu kalau misalnya Kadang kita duduk-duduk di luar rumah gitu Kadang tuh suka hinggap gitu ya Kayak di kaki yang luka Bahkan itu yang di samping apa di sudut-sudut mata tuh Suka hinggap gitu loh teman-teman Aku gak tau itu bahasa Indonesia nya apa Kalau mungkin kalian yang tau itu Di tempat daya kalian tuh namanya apa Boleh tulis di kolom komen Nah sekarang tuh lagi musim banget teman-teman Binatang yang itu tuh gitu ya Disini gitu ya Jadi kadang kita duduk di luar aja Itu udah kayak di kerumunin gitu ya Kayak masuk-masuk ke hidung lah Ke samping-samping mata Pokoknya kalau misalnya ada aja gitu ya Kaki yang kayak luka Tangan yang luka Pokoknya kulit yang luka lah Itu pasti langsung di kerubungin gitu loh teman-teman Jadi ya wajar kayak orang tuh Mungkin banyak yang gatel-gatel Pada sakit mata juga gitu ya Pokoknya untuk kita semua Jaga kesehatan ya teman-teman Pokoknya buat kalian yang saat ini tuh lagi sakit Aku doakan Semoga kalian tuh pada cepat sembuh ya Amin Amin Oke deh balik lagi ya ke videonya Nah tadi aku tuh milih cabai rawit Di tempat si bapak tadi Cuman karena memang tadi tuh cabai merahnya Menurut aku agak kurang bagus gitu ya teman-teman Harganya tuh sama aja gitu ya Tapi malah disitu agak kurang bagus Jadi yaudah aku cari yang agak lebih bagusan Tapi harganya sama gitu Nah ini harganya tuh sama ya teman-teman Yaitu Rp10.000 seperempat Alhamdulillah udah agak turun ya teman-teman Kalau minggu kemarin itu kalau gak salah inget Rp12.000 gitu ya Seperempat Nah kalau sekarang udah mulai turun Ya ampun teman-teman sekarang itu ya Mau belanja apa-apa di pasar itu Kayak harganya tuh cepat banget gitu ya Pada naik tomat teman-teman itu tuh Kalau gak salah satu kilonya tuh Rp14.000 gitu loh Ya ampun Biasanya juga kalau misalnya kita beli Apa namanya beli kayak Tiga biji yang gede-gede kadang Rp2.000 lah Sekarang kalau Rp2.000 dapatnya cuman sebiji teman-teman Ya Allah mahal banget ya Nah lanjut disini aku juga mau beli kacang panjang Disini aku gak tau sih kacang panjang ini Per kilonya berapa Tapi disini aku tuh pilih-pilih aja Terus langsung ditimbang seberapa adanya aja gitu ya Next disini aku juga ada beli terong nih teman-teman Aduh warna terong itu cakep-cakep banget gitu ya Menggugah selera banget gitu Oh iya teman-teman Buat kalian yang kepo dengan harga-harga Barang-barang yang aku beli gitu ya Belanjaan yang aku beli maksudnya Tonton videonya sampai habis ya teman-teman Karena di video ini aku juga bakalan langsung Untuk review harganya nanti Disini aku beli terongnya itu juga gak terlalu banyak ya Aku belinya setengah kilo Tadi sih sebenernya pengen belinya itu tiga biji Tapi kata abangnya udah setengah kilo aja lah Cuman Rp5.000 katanya gitu Yaudah deh aku ambil aja lah setengah kilo Next teman-teman disini aku mau beli ikan nih teman-teman Ini tuh ikan setengah kilo apa seperempat ya Itu Rp15.000 ya ampun aku lupa banget Pokoknya aku belikan ini tuh Rp15.000 gitu ya teman-teman Dapatnya tuh lumayan banyak gitu ya Aku gak tau sih ini tuh namanya ikan apa Ikan serai atau ikan apa gitu ya namanya Aku juga gak tau Next disini aku beli jengkol Nah jengkol yang aku beli sekarang ini Bukan jengkol yang buat di sambal Juga bukan jengkol yang buat di gulai gitu ya teman-teman Atau di santan gitu ya Karena disini aku tuh mau beli jengkol yang di lalap ya Karena memang lagi pengen aja makan lalapan jengkol Jadi aku tuh gak beli jengkol yang buat di sambal-sambal gitu ya teman-teman Di rumah tuh masih ada sih sedikit kayak buat sekali nyambal atau dua kali nyambal tuh masih ada ya yang tua Alhasil minggu ini aku belinya yang buat lalapan dulu gitu ya Ini tuh yang buat lalapan itu agak mahal teman-teman ya Rp15.000 sekilo maksudnya Kalau misalnya yang gak lalapan itu ya sekitar harganya itu Rp12.000 gitu ya Rp13.000 lah gitu Next disini aku juga ada beli tempe Aduh sekarang-sekarang ini tuh kayak wajib banget teman-teman beli tempe Tahu gitu ya karena buat campuran lauk di rumah gitu ya Karena memang sekarang tuh harus banyak-banyak dicampur teman-teman Karena kalau gak dicampur itu suka gak cukup gitu ya Apalagi kan aku masaknya sehari sekali Dan itu tuh juga harus buat bakalnya pak suami gitu ya Jadi kayak harus ada campurannya biar jadinya tuh lebih banyak Nah aku tadi juga beli ikan asin rebus teman-teman Terus juga ada beli teri juga sih tadi ya Nah ini aku lagi di toko Kelontong gitu Eh bukan di toko sih tapi kayak di lapak yang jualan barang-barang Kelontong Kayak gini ya teman-teman Aku tuh beli kopi, beli minyak, terus beli sabun cair ya teman-teman Oke deh teman-teman ini sampai di rumah Nah ini harga-harganya ya ada telur setengah papan isi 15 biji ya teman-teman Rp27.000 aku pilih yang agak gede-gede Ikan teri aku beli dengan harga Rp15.000 Nah ini ikan asin rebus Harganya tuh Rp10.000 ya teman-teman Aku beli satu on lebih Nah ini tahu Rp5.000 Tempe juga harganya tuh Rp5.000 Next disini ada ikan, ikan laut ya teman-teman Harganya tuh Rp15.000 Aku gak tau sih setengah kilo apa seperempat gitu Kayaknya setengah kilo sih Ayam Rp27.000 Kalau satu kilonya sih ayam itu Rp23.000 ya Tadi itu lebih satu kilo Next disini ada kentang Satu kilonya tuh Rp16.000 Dan aku belinya setengah Dan ini ada jengkol Harganya tuh Rp15.000 Next disini ada terong Terong ungu ya teman-teman Ini harganya Rp5.000 setengah kilo Dan ini kacang panjang Sebanyak ini harganya tuh Rp4.000 Dan disini ada bawang merah Itu tuh Rp8.000 setengah kilo ya teman-teman Agak gede-gede Dan bawang putih 2 bonggol itu Rp5.000 Ini ada cabai rawit Tadi seperempatnya itu Rp7.000 Tapi 3 oz itu Rp10.000 Eh iya Tiga oz Rp10.000 Saya perempatnya Rp8.000 Kalau gak salah ya Dan kalau misalnya beli Tiga oz Rp10.000 Terus ini juga ada cabai nih teman-teman Ya Rp10.000 Sebenernya gak perlu aku sebutin juga Udah aku tulisin di layar ya Ini untuk kali ini aku belinya Kopi gula aren ya teman-teman Biasanya kan cappuccino itu harganya biasa Rp15.000 Next disini juga ada sabun cair Rp5.000 Dan ini ada sajiku serbaguna Ya kadang itu kan pengen ngegoreng-goreng tempe atau apa gitu teman-teman Terus disini juga ada minyak goreng harganya Rp15.000 Nah teman-teman total belanjaan aku kali ini tuh adalah Rp215.000 ya Dari budget Rp250.000 Alhamdulillah teman-teman Walaupun masih ada sisa Rp35.000 ya Tapi tuh sisanya udah buat apa namanya Buat beli sate gitu ya Buat sarapan dibawa pulang teman-teman Sama beli kue-kue juga tadi ya Tapi memang masih ada sisanya aku bawa ke rumah Itu sekitar Rp12.000 lagi ya Bisa lah teman-teman buat pegang-pegangan di rumah Ataupun dimasukin ke tantangan menabung gitu Nah teman-teman setelah tadi selesai Aku ngeliatin ke kalian untuk belanjaan aku apa aja Disini tuh aku mau jemur pakaian dulu ya Karena ini tuh udah beres buat dicuciin tadi teman-teman Masya Allah teman-teman Cucian ini tuh kayak gak pernah absen gitu ya Setiap harinya tuh kayak selalu aja ada teman-teman Ini aja aku nyuci setiap hari Pakaian selalu banyak Apalagi kalo misalnya aku tuh nyuci kayak 2 hari sekali 3 hari sekali atau seminggu sekali Ya ampun gak kebayang deh ya sebanyak apa Gak apa-apa teman-teman nyuci setiap hari Tapi setidaknya gak terlalu capek gitu ya Nah disini pokoknya aku tuh jemur-jemurin pakaian Biar nanti setelah ini aku bisa food prep dan juga langsung masak ya Buat video food prep dan masak-masak Seperti biasa ya teman-teman akan aku upload setelah video ini pastinya Karena aku tuh memang lagi ngurang-ngurangin durasi Biar gak terlalu capek ngedit dan juga biar gak terlalu capek Ketika voiceover ya teman-teman Sekarang ini tuh kayak waktuku lumayan banyak terkuras dengan ngurus anak-anak Jadi kalo misalnya harus ngedit panjang-panjang gitu ya Terus juga voiceover terlalu lama takutnya tuh Anak-anak itu udah keburu tantrum ya Karena sekarang itu bener-bener deh teman-teman cobaan banget Diuji banget kesabaran aku tuh sama anak-anak yang sering banget rewel Jadi harus bener-bener bisa memaksimalkan waktu yang ada Biar tetap ngurus anak-anak dan juga biar tetap bisa ngonten gitu ya Biar wisat selalu menemani hari-harinya kalian di rumah Alhamdulillah teman-teman walaupun sekarang itu tuh di malam hari sering hujan Tapi kalo di siang hari cuaca itu masih panas ya Jadi ya lumayan lah teman-teman setiap hari gitu ya Kayak pakaian-pakaian itu selalu kering Walaupun kadang aku jemur pakaian itu udah kayak jam 11 gitu ya Ataupun udah mau zuhur Tapi tetap aja sore hari tuh pakaian itu pada kering semua Nah kayak sekarang ini teman-teman ini tuh aku pulang pasar Tadi sampe di rumah itu jam 9-an Dan ini tuh aku jemur pakaian itu udah jam 10 ya teman-teman Dan cuacanya itu udah bener-bener panas cetar membahana banget Tapi gak apa-apa ini tuh pasti bakalan kering kok sampe sore ya Kalian gimana nih teman-teman Tim yang nyuci setiap hari atau tim yang nyuci 2 hari sekali, 3 hari sekali Ataupun seminggu sekali Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman Kayaknya sih banyak juga yang nyuci tiap hari Ataupun banyak juga yang nyuci Itu tuh kayak mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali kali ya teman-teman Tapi kalo aku memang memutuskan untuk nyuci setiap hari aja Karena punya anak kembar itu PR banget dicucian ya teman-teman Biar gak terlalu numpuk yaudah kita nyuci setiap hari Oke deh teman-teman Makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini Dari awal sampe akhir Semoga apapun yang aku share di video aku Bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur walaupun cuma sedikit Semoga setiap video-video aku tuh bisa menemani hari-hari kalian di rumah Dan membuat kalian tuh lebih bersemangat lagi Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video yang selanjutnya Buat yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Sampai ketemu lagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye